Pemirsa warga Komplek Parahyangan Galeri Kuta Waringin Kabupaten Bandung segel kantor developer PT Bumi Indah Parahyangan di kawasan perumahan Parahyangan Sabtu Siang. Aksi warga tersebut lantaran kesal dengan janji developer yang akan memperbaiki akses seperti penerangan jalan di sepanjang komplek yang tak kunjung dilaksanakan. Kesal dengan janji-janji developer puluhan warga Perumahan Parahyangan Galeri Kuta Waringin Kabupaten Bandung menyegel paksa kantor pemasaran developer PT Bumi Indah Parahyangan di kawasan komplek Parahyangan Sabtu Siang. Selain menyegel kantor, puluhan warga pun menggelar aksi unjuk rasa dan menutup akses masuk perumahan dengan membakar ban tepat di gerbang masuk perumahan Parahyangan Galeri. Aksi warga tersebut didasari kekesalan kepada pihak developer yang berjanji akan memperbaiki akses serta penerangan jalan umum di sepanjang komplek yang sudah 3 tahun tak kunjung direalisasikan. Pertanyaan dari warga sendiri Pak? Jadi tuntutan warga itu selama 3 tahun ini tuntutannya perbaikan jalan Pak. Jalan itu rusak parah dan kami sebagai ketua RW bersama warga selalu berkotong royong memperbaiki jalan. Tapi kita pengajuan ke developer sudah 6 kali tidak ada relasi jawaban yang tepat. Cuma janji yang janji. Nah itu makanya kami sudah tidak bisa memendung warga selama 2 tahun ini. Terpaksa kami mengizinkan warga dimu ke developer karena warga itu menuntut haknya Pak. Sementara itu pihak developer mengaku proses perbaikan jalan serta lampu penerangan tersebut hingga saat ini sudah dalam proses hanya tinggal menunggu pelaksanaan. Konsumen mengadakan demo karena sudah beberapa kali usulan yang dimajukan ke developer baru kita kemarin ada keputusan. Nah keputusannya di SPK yang biasanya kita ke jalur utama dulu itu dibagi dua. Nah dari warga minta tanggal untuk pelaksanaan. Nah kita sebetulnya sudah-sudah menyuruh orang temi kesini untuk menghitung ulang dan segala macamnya untuk menutup tanggal. Warga pun mengancam akan menutup akses jalan kompleks serta menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutannya tidak ditangkapi pihak developer. Yuwana Kurniawan, Bandung TV